Halo Big Mauders, setelah kita diperlihatkan di episode 9 kemarin bahwa Wali Kota Choi lah sang Big Mouse-nya Namun di episode ke-10 ini kita akan melihat banyak sekali kaki tangan Big Mouse yang mulai terungkap ke permukaan Dan ternyata Wali Kota Choi sendiri bukanlah Big Mouse yang sesungguhnya Jadi siapakah Big Mouse yang asli? Mari kita simak di episode kali ini Dan ini dia Big Maud episode 10 Dimulai saat waktu lalu Chang Ho yang sedang menunggu kedatangan sang Big Mouse untuk bertemu langsung dengan Chang Ho atas permintaannya Dan benar saja kali ini sang Big Mouse benar-benar menunjukkan dirinya kepada Chang Ho Namun kalian pasti tidak akan menyangka bahwa yang datang mengunjungi Chang Ho adalah Kepala Sipir Yongap Ya Kepala Sipir Yongap pun mengaku kepada Chang Ho bahwa dialah sang Big Mouse yang asli Bahkan Kepala Sipir Yongap menceritakan kalau semua yang terjadi selama ini di dalam penjara itu adalah ulahnya Dari para tahanan yang tiba-tiba tewas di aula makan Ternyata dialah yang memberi racun kepada para tahanan tersebut Begitu juga dengan saksi Peter Hong yang tewas setelah menyuntikkan insulin Dan juga orang yang telah memberikan 5 daftar nama klien Big Mouse waktu lalu Juga berasal dari Sipir Yongap Karena Chang Ho yang masih tidak percaya dengan Sipir Yongap Kalau dia benar-benar sang Big Mouse yang sesungguhnya Lantas Sipir Yongap pun menunjukkan tato Big Mouse yang terukir di lengannya Namun Chang Ho ternyata mengetahui kalau tato tersebut bukanlah tato sang Big Mouse Karena tato itu adalah tanda bahwa mereka hanyalah bawahan atau kaki tangan sang Big Mouse Terlebih lagi Sipir Yongap bahkan tidak tahu bagaimana cara membaca kartu tarot Padahal selama ini Chang Ho berkomunikasi dengan Big Mouse melalui kartu tarot Tentu ini sangat membuktikan bahwa Sipir Yongap bukanlah sang Big Mouse yang asli Beralih kepada wali kota Choi yang saat itu sedang berada di teater Melihat kembali rekaman tentang pembangunan kota Gucion Namun terlihat wali kota Choi sambil menangis saat melihat foto sebuah keluarga yang ada di rekaman tersebut Entah apa penyebabnya masih belum bisa dipastikan Dan tiba-tiba datanglah Gong Ji Hon menemui wali kota Choi di teater Melihat wali kota Choi sangat fokus dengan foto keluarga tersebut Gong Ji Hon mencurigai kalau wali kota Choi adalah anak kecil yang berada di foto tersebut Namun Gong Ji Hon benar-benar tidak bisa memastikannya Karena kabarnya anak kecil yang ada di foto itu dikabarkan sudah tewas puluhan tahun yang lalu Lantas wali kota Choi pun memperingatkan Gong Ji Hon untuk tidak macam-macam dengannya Karena Gong Ji Hon bukanlah tandingan wali kota Choi Dan tiba-tiba Chang Ho pun menelpon wali kota Choi karena ingin meminta bantuannya di persidangan dirinya esok lusa Entah apa yang akan direncanakan Chang Ho di persidangan esok Beralih di rumah sakit Guchon yang kala itu dokter Han sedang memeriksa tes darah para tahanan yang ada di penjara Guchon waktu lalu Dengan menggunakan obat-obatan yang dipegang di tangannya Ternyata diketahui obat-obatan inilah yang membuat para tahanan tiba-tiba sakit dan batuk-batuk darah Kepala perawat pun meminta mereka untuk mengganti obat-obatan tersebut Karena dia khawatir para tahanan yang sudah terkena efek samping dari obat-obatan tersebut Entah untuk apa sebenarnya tujuan tes darah dan obat-obatan itu diujicobakan kepada para tahanan Yang jelas walaupun menimbulkan efek samping Para begundal ini pun tetap kekeh akan menggunakan obat-obatan tersebut Kembali ke dalam penjara dimana saat ini Chang Ho akan menjalani introgasi dan berbagai pertanyaan yang masih sekitar Big Mouse yang akan ditanyakan oleh jaksa Choi Lantas si Piriongap mengancam Chang Ho Jika ia berani mengatakan macam-macam kepada jaksa Choi Maka dia akan tewas sama seperti Peter Hong saat sedang diintrogasi jaksa Choi waktu lalu Sedangkan di rumah sakit Guchon Saat itu salah satu begundal ini menghampiri Hyun Jo dan meminta tolong kepadanya Agar mereka tidak jadi dipecat dari rumah sakit Guchon karena kasus mereka saat ini Namun ternyata tujuan begundal tersebut bukanlah untuk mengetahui apakah dia akan dipecat atau tidak Melainkan ia ingin memastikan apakah Hyun Jo mengetahui bahwa mereka telah mengganti obat-obatan dan melakukan tes darah pada para tahanan dan pasiennya Ternyata Hyun Jo sendiri bahkan tidak mengetahui aktivitas mencurigakan di rumah sakitnya sendiri Yang dilakukan oleh ketiga begundal ini dan juga kepala perawat di sana Kembali ke dalam penjara dimana saat ini Miho ternyata melamar kerja sebagai perawat di sana Begitu juga dengan kepala perawat dan asistennya Tapi tentu tujuan mereka sangat berbeda dan bertolak belakang Ingin menjadi perawat di rumah sakit Guchon Di sela-sela perbincangan tiba-tiba alarm penjara pun berbunyi Ternyata saat itu sedang terjadi perkelahian antara si botak psikopat dan tahanan lainnya di sana Ternyata si psikopat tersebut dalam keadaan kritis karena para penjaga yang melerai mereka dengan pistol listrik yang sangat banyak menancap di tubuhnya Miho lantas bergegas membantu sebisa mungkin dan menggunakan kedua tangannya sebagai RGP manual untuk menyelamatkan si psikopat Karena alat RGP yang dibawa oleh kepala perawat tidak bisa berfungsi saat itu Beruntung si psikopat masih sempat tertolong berkat usaha Miho Beralih dengan Chang Ho yang saat itu sedang diintrogasi oleh jaksa Choi Jungrak dan juga wali kota Choi Chang Ho diintrogasi perihal ia mengatakan mempunyai informasi penting soal Big Mouse Namun sebelum ia memberi informasi tersebut Chang Ho menginginkan tuntutan narkoba atas dirinya harus dihilangkan terlebih dahulu Karena mereka semua tahu bahwa Chang Ho hanya dijebak saat itu oleh seseorang Dan tanpa sepengetahuan Chang Ho, orang yang menjebaknya dan memberi narkoba pada minumannya waktu lalu adalah wali kota Choi Wali kota Choi lantas berpura-pura tidak tahu siapa yang telah menjebaknya Dan menyetujui untuk menghilangkan tuntutan narkoba yang dilayangkan kepada Chang Ho Karena permintaan Chang Ho telah dipenuhi Lantas Chang Ho memberikan sebuah bukti informasi penting mengenai Big Mouse Yaitu sebuah rekaman suara si Pir Yongap saat ia mengaku sebagai Big Mouse di depan Chang Ho Tentu dengan rekaman tersebut wali kota Choi dan jaksa Choi Jungrak sangat terkejoet Dengan kebenaran bahwa si Pir Yongap terlibat dengan Big Mouse Namun Chang Ho mengatakan bahwa si Pir Yongap hanyalah kaki tangan sang Big Mouse Bukanlah Big Mouse yang asli Karena yang kita ketahui untuk sekarang Sang Big Mouse yang asli adalah wali kota Choi sendiri Chang Ho juga mengetahui bahwa sang Big Mouse sangat terobsesi dengan makalah dokter Seo Namun ia tidak mau memberitahukan informasi tersebut kepada wali kota Choi dan jaksa Jungrak Chang Ho pun lantas memberikan rekaman tersebut kepada wali kota Choi Untuk menyimpannya sebagai barang bukti di pengadilan esok Untuk membuktikan bahwa Chang Ho bukanlah sang Big Mouse yang telah dituduhkan kepadanya selama ini Setelah introgasi selesai Jaksa Choi Jungrak lantas memberitahukan informasi tersebut kepada Gong Jihoon Yang ternyata sejak awal Gong Jihoon sudah mendengar percakapan mereka sedari tadi Namun kali ini Gong Jihoon angkat tangan dan tidak ingin terlibat Kali ini Gong Jihoon hanya ingin menjadi penonton saja tanpa melakukan apa-apa Beralih dengan Miho yang saat ini sedang menunggu informasi terkait si psikopat Yang dilarikan ke sebuah rumah sakit setelah kejang-kejang dan batuk darah Dan hampir tewas di penjara waktu lalu Miho yang mencari tahu apakah ada indikasi narkoba di dalam tubuh si psikopat pun dibantah oleh dokter rumah sakit tersebut Karena Miho masih merasa curiga Ia lantas diam-diam mengambil sampel darah si psikopat Dan memberikannya kepada seseorang yang entah siapa orang itu Kesokan harinya di dalam penjara Kepala kamar Changho pun memberitahukan bahwa istrinya Miho Waktu lalu melamar kerja sebagai perawat di penjara Gucon Dan saat ini Miho sudah diterima bekerja di penjara Gucon Miho yang sudah berada di sana pun diajak berkeliling oleh si Pir Yongap Dan tidak lain tidak bukan karena si Pir Yongap ingin mengetahui isi makalah dokter Seo dari Miho Namun Miho ternyata juga mengetahui kalau si Pir Yongap adalah kaki tangan dari sang Big Mouse Rupa-rupanya Changho telah memberitahukan Miho semua informasi yang ia tahu kepadanya Karena si Pir Yongap tidak berhasil mengorek informasi makalah dokter Seo dari Miho Ia pun meninggalkan Miho dengan penuh rasa kesal Singkat cerita ketika si Pir Yongap sedang santai di ruangannya Tiba-tiba Changho menghampirinya dengan emosi yang menggebu-gebu Karena si Pir Yongap melibatkan Miho ke dalam masalah mereka Namun si Pir Yongap mengatakan kepada Changho bahwa gak usah pakai otot selewae Karena sang Big Mouse rupa-rupanya memberikan sebuah penawaran kepada Changho Yaitu untuk saling bertukar informasi dan membuka kartu masing-masing Changho pun sepakat dengan penawaran sang Big Mouse Lantas pertanyaan pun mulai dilontarkan oleh Changho Changho bertanya kenapa sang Big Mouse sangat terobsesi Dan menginginkan makalah dokter Seo tersebut Dan disini kita akan mengetahui Ternyata keluarga atau orang yang sangat disayangi oleh Big Mouse Tewas karena makalah dokter Seo Dan Big Mouse menginginkan makalah tersebut Karena ingin mengetahui kebenaran apa yang ada di dalamnya Lantas si Pir Yongap pun bertanya kepada Changho Apakah sebenarnya isi makalah dokter Seo tersebut Changho mengatakan isi makalah dokter Seo adalah tentang tes darah yang dilakukan secara diam-diam oleh rumah sakit Gucon Di dalam penjaranya yang bahkan si Pir Yongap sendiri tidak mengetahui hal itu sudah dilakukan sejak lama Namun Changho mengatakan kepada si Pir Yongap untuk memberitahukan kepada sang Big Mouse Agar mau bertemu langsung dengannya Apabila ia menginginkan informasi lebih terkait makalah dokter Seo tersebut Setelah selesai dengan si Pir Yongap Changho pun lantas bertemu dengan Miho untuk memberitahukan kepadanya Bahwa akan terjadi sesuatu yang sangat besar dan berbahaya di dalam penjara Changho pun meminta Miho untuk segera berhenti bekerja di penjara Gucon Dan membantunya dari jauh saja Namun Miho tetap kekeh akan membantu Changho secara langsung dari dalam penjara Gucon Namun tiba-tiba saat itu juga Jack Sachoy datang ke penjara Gucon dengan membawa seluruh pasukan Ternyata Jack Sachoy akan menangkap si Pir Yongap dengan surat perintah resmi Karena bukti-bukti yang sudah diberikan Changho saat sedang diintrogasi waktu lalu Ternyata si Pir Yongap ditangkap dengan tuduhan korup dan memeras para tahanan di dalam penjara Gong Ji Hon yang kala itu mencoba membela si Pir Yongap Dan meminta agar Yongap dilepaskan pun tak dihiraukan oleh Jack Sachoy Karena surat perintah penangkapan si Pir Yongap sudah keluar Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menangkapnya Namun Gong Ji Hon malah terlihat amat senang dan mengatakan bahwa Semua situasi ini sudah dalam kendalinya Dan akhirnya si Pir Yongap pun ditangkap dan akan diadili oleh kejaksaan Di kejaksaan si Pir Yongap pun diperdengarkan rekaman suara yang diberikan oleh Changho waktu lalu Dimana di dalam rekaman itu si Pir Yongap mengakui sendiri dia sebagai kaki tangan sang Big Mouse dan lain-lain Namun ternyata Changho tidak sendirian dalam mengungkap kebenaran tentang si Pir Yongap Ternyata Changho selama ini juga dibantu oleh Gan Sochul Yaitu kaki tangan kepercayaan si Pir di dalam penjara Dan Sochul pun mengambil alih posisinya sebagai kepala si Pir di dalam penjara atas dukungan wali kota Choi Gan Sochul Beralih kepada Hyun Jo yang saat itu hendak pulang setelah selesai bekerja di rumah sakit Ia pun minum secangkir es dawat sambil menyetir mobil seorang diri di malam hari yang tenang Namun tiba-tiba saja Hyun Jo pun merasa pusing dan oleng setelah minum es dawat tersebut Ternyata di dalam dawat tersebut sepertinya sudah dicampur dengan narkoba Sama persis seperti yang dialami oleh Changho waktu lalu Dan akhirnya Hyun Jo pun mengalami kecelakaan Berita Hyun Jo kecelakaan pun dilihat langsung oleh wali kota Choi dan juga Changho Wali kota Choi yang panik pun langsung berlari mengunjungi Hyun Jo ke rumah sakit Namun Changho sepertinya mengetahui bahwa kecelakaan tersebut sama persis seperti yang ia alami Lantas Changho langsung memberitahukan Miho saat itu juga Bahwa ada orang yang telah mencelakakan Hyun Jo persis seperti dirinya Changho pun mengambil kesempatan ini untuk mengungkap siapakah Big Mouse yang sesungguhnya Karena ternyata Changho selama ini sudah mengetahui kalau wali kota Choi adalah pengkhianat Dan juga penyebab Changho kecelakaan waktu lalu Selama ini Changho hanya berpura-pura mempercayai wali kota Choi Agar dia bisa membongkar seluruh kebusukan wali kota Choi Doha Rupa-rupanya Miho yang keluar dari rumah sakit Gucon juga termasuk rencana Changho Karena Changho mengetahui bahwa wali kota Choi telah merubah hasil tes darah Yang diberikan kepada dokter forensik waktu lalu Ternyata sang Big Mouse melakukan hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Changho Dengan Hyun Jo, istri wali kota Choi Ternyata wali kota Choi bukanlah sang Big Mouse yang kita tahu saat ini Rupa-rupanya sudah terjadi bentrokan yang hebat antara Big Mouse dan wali kota Choi Yang akan menimbulkan pertarungan yang sangat hebat di antara mereka Dengan begini rencana Changho pun sudah sempurna Dan ia akan memanfaatkan situasi ini untuk mengungkap sang Big Mouse dengan tangannya sendiri Dan sekaligus akan menghancurkan wali kota Choi dengan kedua tangannya Apakah Changho akan berhasil menangkap sang Big Mouse dan mengungkap identitas Big Mouse yang sesungguhnya? Entahlah Karena episode ke-10 berakhir di sini Itu dia episode ke-10 Big Mouth untuk minggu ini Apakah Changho akan berhasil menangkap sang Big Mouse dan mengungkap identitasnya? Mari kita lihat di episode selanjutnya untuk minggu depan Jangan lupa subrek dan like-like kalau kalian masih penasaran dengan episode selanjutnya Campur film undur diri See you next time di episode selanjutnya Dan... Ciao